Oke teman-teman selamat sore ya, jumpa lagi dengan saya tetap channel Yunili Kali ini kita mau ngobrol santai pengalaman kerja dari mbaknya yang luar biasa Dari NTT ya, di negeri beton Apa kabar baik? Baik Oke selamat di Hongkong, berapa majikan? Aduh banyak ya, banyak majikan Banyak majikan ya? Mungkin 6 atau 7 6 atau 7? Tapi 1 lama 6 tahun yang 1 Paling lama itu 6 tahun? 6 tahun Oke, selama kerja di Hongkong yang paling berat itu mengalami job apa? Yang paling berat itu pertama kali saya datang Pas waktu pertama kali ke Hongkong? Iya, ke Hongkong Beratnya bagaimana? Di dalam rumah itu, tapi mereka beli rumah yang 2 terus dibongkar jadi bikin 1 Oh berarti dibesarkan? Dibesarkan, iya Jadi 2 apartemen terus dibelak? Iya Di mana itu? Di mana ya? Di Lai Cikok Oh Lai Cikok Bangunan baru itu, itu bangunan baru-bangun Gedung baru ya? Iya Situ saya kerja itu berapa orang ya, banyak itu Tata Isinsang, ada anak satu Ada Kungkung Popo Kungkung Popo Ada saudara laki-lakinya majikan ku perempuan sama istri sama anak Waduh, kayak di Arab aja ya? Iya, kayak gitu Ngeladeni orang buahnya Iya Karena itu Kungkung Popo punya anak sama menantu, semuanya kantor Semua mereka kerja, jadi mereka punya anak 2 kecil cucu itu gak mau ditinggalin, ditinggal sama pembantu, gak percaya Makanya mereka ngumpul biar dilihat sama Popo, sama Kungkung gitu Tapi gaji 2 kali lipat? Oh dulu saya datang Hongkong itu gaji masih 3070 Jadi standar lah ya, jadi gak dinaikkan ya, padahal pekerjaan kalau ibaratnya kan 2 rumah kan itu 2 rumah dibelah kayak gitu kan, terus diblong kayak gitu kan, digedein, keluarga juga banyak kayak gitu Iya, gitu, gak dikasih tambah Jadi sampai melayani orang sebanyak itu? Terus saya cuma, saya gak dapat duit, saya cuma dapat 70 dolar Waktu itu susah, karena kan 3 ribu ya? 3 ribu sama kantor, sama PT 7 bulan, selama 7 bulan, waktu itu ya? Iya, sekarang sudah murah Sekarang murah Jaman-jaman dulu, 3 ribu kali 7 Iya, tapi untung-untung untuk hari anak saya masih kecil Terus mertuasa masih hidup, jadi mertuasa yang bisa membantu Jagain anak saya, terus masih kecil juga belum banyak beriaya kan Tapi sampai bertahan sampai finish atau? Sampai finish, saya gak pernah libur lagi Sangat manut, sangat manut Memang dilarang libur, apa sampai minta lembur? Bukan, dia gak boleh libur, karena bilang gini Itu menurut pikiran mereka ya, kalau pembantu itu kalau libur di luar itu buat-buat hingga enggak bawa kotor-kotor pulang rumah Nanti buat kotor rumahnya Oh, ngomongnya gitu? Iya, ngomongnya gitu Iya, ngomongnya kotor-kotor gitu loh Makan orang gak sama ya? Gak sama orang kayak gitu ya? Mungkin satu orang atau dua orang yang begitu Berarti kalau majikan yang keluar gak bawa kotor dari luar? Gak tahulah dia Kalau kita pembantu libur dari luar, bawa kotor pulang rumah majikan Rasopan di kemajikan Itu dia bilang nanti kita di luar sana Maksudnya bacaran lah Itu bawa kotor kayak gitu lah Bukan kotor apa Maksudnya kan Kok Wai lah gitu ya Belajar yang gak 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 nurut, berani gitu Itu, gak boleh Jadi gak dikasih libur selama Tidak libur Itu, sampein Belaknya perotol lah waknya sampein mbak Iya Tau perotol gak? Gak tau Petel Gak tau Patah-patah Bajanya sakit semua no Tapi saya itu happy aja karena demi anak Oh, karena Lebih kuat Iya Harapannya ya Harapan untuk anak Walaupun saya capek, orangnya gak rasa capek Iya, semangat banget Yang punya anak luar biasa ya Harus banyak bersyukur Ibunya berjuang Itu karena ingat anak Ung gak capek Gak ngantung gak apa Gak ingat sama bapaknya anak-anak Meninggal saya, suami saya Waktu itu Meninggal Banteng tulang ya Waktu meninggal itu Saya masih hamil Anak yang kedua Masih dua bulan setengah Terus gak nikah lagi? Gak nikah itu Mau berjuang Kasih besar anak Kalau nikah gimana anak saya lagi Ya, suaminya yang baru Aduh, kalau baik Kalau gak Daripada pusing mikir suami Daripada Ya, anak-anak kan udah selesai Sekarang gak dimikir suami Oh, iya Kak dukung ya Pak ya Saya selalu mendukung Dengan Anda Nanti kita anterin untuk daftar nikah Oh, iya Pokoknya kita selalu siap sedia Asal sampai bahagia Iya Jari calonnya aja Semuanya udah urusan selesaikan Yang di Indonesia Oke Itu berarti sampe bertahan Finish sampai dua tahun Dua tahun Majikan suruh nambah lagi? Suruh Terus sampeannya? Saya bilang Sama agent diajar Saya bilang Aduh, saya gak mau Soalnya saya gak dikasih libur Gak dikasih uang Suruh saya tanda tangan Sudah kasih uang Disuruh Saya manut aja Saya ini kebut Saya selama dua tahun Gak libur Bilangnya Dia bilang Dia kasih saya uang Uang libur Selama dua tahun Suruh saya tanda tangan Terima uang libur Saya juga ikut tanda tangan Padahal gak? Enggak Kan dulu itu Boongin sama anak Kan dulu Dulu itu kan gak ada HP Kayak gini Kita bisa lapor sini Lapor sana Ya HPnya gak cuk Tuk-tuk Begitu HP SMS Baru kitanya gak ada HP Baru gak tau di luar itu gimana Tertutup Jadi pikiran saya itu Cuma berjuang Untuk ke sebesar anak Jadi saya gak mikir itu Jadi Walaupun badan kurus Semangat Iya aja Tanda tangan pergi loh Bangun pagi jam? Bangun itu jam 5 Jauh lima udah bangun Setengah lima? Di Hongkong bangun setengah lima? Iya Karena majikan saya itu Pagi-pagi harus masak bubur beras merah Kasih dia bawa di kantor Nah itu bubur beras merahnya itu Masaknya lama Masak bubur itu lama Beras merah itu kerasa Gak seperti beras putih Gak direndam malamnya terus pagi Jadi itu? Gak boleh Gak boleh Gak boleh Tapi saya itu Kalau orang sudah gak lihat Saya nyuri-nyuri Ambil itu berasa Rendam Seubat saya umpetin di dalam jam hari Tutup Gak ada orang lihat Jadi pagi Saya gak usah lama-lama Kalau gak saya dimerahin Terlambat Tunggu-tunggu Enggak matang-matang Kan lama Beras merah itu kerasa Iya Itu harus direndam dulu malam Kalau enggak ya Sama majikan gak boleh Gak boleh rendam Renang gitu Majikan senteng gitu Saya umpet Di dalam jam hari Rendam Tak tutup Pagi apa Begitu Biar dia gak lihat Pagi-pagi setengah lima Kalau enggak Saya harus bangun Jam tiga Itu berasnya gak matang Jadi saya rendam situ Nanti Pagi-pagi setengah lima Saya bangun Saya bangun Saya masak bubur Terus saya ini Masak bubur Saya bikin Daging babi cincang Masukin ke dalam bubur merah Nah itu Nanti Majikan saya Jam berapa lah Jam enam Bangun Nah Mas makan bubur Beras bubur merah Terus Bawa ke kantor Dia makan pagi Terus bawa kantor Terus kalau majikan Sudah pergi semuanya Sampai santai dong Gak santai Di rumah ada kakek nenek Bajunya kayak Pes Eh kayak apa Kayak itu orang cuci laundry Makan banyak orang Cuci baju Jumur baju Setrika Cuci baju Sekolahnya anak Sepadu Banyak kerjaan Non-stop ya Non-stop Gak berhenti Itu perjuangan Sampai pertama kali di Hongkong Itu bertahan sampai finish Karena Mikir anak lah ya Terus habis itu kan Sudah finish tuh Majikan pastanya Nyuruh samen untuk nambah lagi kan Sampai cara menolaknya bagaimana Diajar sama ejen Bilang aja Kau mau pulang Indo Oh iya Saya mau pulang Indo Terus majikan tau Kalau ejen yang bilang Ngajarin saya mau pulang Indo Jadi Kalau ini telpon Jangan Majikan bilang Jangan kasih dia Ngomong sama ejen ya Gitu Saya gak boleh ngomong sama ejen Sudah ditutul belum mbak Belum Belum tutul ya Belum ditutul ya Sudah 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 Kota apa Bulet 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 Oh kota Eh apa itu Dasar Udah Udah Kelihatan gak Kelihatan Iya takutnya ngobrol Seru nanti gak ditutul Udah Udah ya Oke Itu perjuangan yang paling berat ya Berarti mulai dari bangun pagi setengah 5 Sampai tidur lagi non-stop Nonstop Gak ada berhenti saya itu Nonstop kerja Nanti malam jam 12 tengah 1 jam 1 itu saya baru selesai Itu Sampai jam 1 Iya jam 12 Kalau mereka lagi makan-makan hari Jumat atau tanggal merah Main-main maco Ribut disini ribut sana Piring kaya pesta Oh itu jam 1 jam 2 Insya Allah Perjuangan sampean ya ternyata Tapi mereka Mereka sering Yang sering marahin saya Kakek-kakek Kakek nenek Terus lama-lama tau Kalau saya baik Jadi neneknya jadi baik Terus yang kedua kakeknya itu Sering marahin saya Saya kalau mau nangis Di kamar mandi nangis Biar orang jangan lihat Sudah nangis sudah happy lagi Jadi nangisnya diumpetin ya Kan gimana Daripada kita tertekan Nangis aja Nggak apa-apa Kan memang kita susah Nangis Abis sudah-sudah Terus satu kali itu kakek Dia tumpain Tumpain tepung Di sandal Baju sama kotor Terus saya bilang Kakek sini itu sepatu Sandal kotor Saya tak cuci Eh baju sini saya cuci Karena kotor Neneknya bilang gini Waduh itu orang Kau baik banget Kamu sering marahin Dia kasihan Dia baik banget sama kamu Kamu Tumpain itu dia lap Terus sandalnya Kamu dia cuci Kok kamu marahin dia Eh sis kakeknya ketawa Kalau dia pergi Isi itu apa Kalau menang Saya dikasih uang Abis itu saya Dikasih anting yang besar Mas Gitu Baru berubah baik ya Mereka baik sudah sama saya Awalnya Sampai melakukan pekerjaan lah Tapi kan dulu dia marah saya Karena saya nggak tahu Kan tonis Bisanya Inggris Kan orang muda Yang bisa Inggris Mereka nggak tahu Yang muda-muda Udah kantor Ya sekarang saya di rumah Sama kakek nenek Nggak tahu bahasa Gimana Saya dimarahin Gak apa-apa Saya cuma ketawa aja Gitu Tapi di belakang nangis Tapi sekarang Udah nggak nangis Udah biasa Udah biasa ya Perjuangan Ini kalau seandainya Ini kalau seandainya ketemu Sama anak-anak yang baru datang di Hongkong Nangis meletri ya Nggak bakal bertahan Nggak lah itu Sayang Berjuang Selama kita Menguatkan harapan dan impian Pasti nyampe lah Nyampe tujuan Dan selepas itu finish 2 tahun Dapat yang baru Dapat yang baru Apakah Oh yang 6 tahun Yang jauh lebih baik Iya Cuma itu ringan Cuma tiga orang Itu neneknya masih muda Masih 74 Itu aja Neneknya baik Banget Aduh senang saya Iya lah Sampai nabun Habis dapat Rumah segede itu Keluarga sebanyak itu Pekerjaan seberat itu Tapi mereka lama-lama Tahu Kalau saya baik itu Saya dikasih penghargaan Dikasih anting gede Gini mas Di kontrol pertama itu Dikasih anting Saya bilang Ngapain kasih saya Nanti kalau anakmu tahu Kalau saya ada mas Nanti bilang saya nyuri Jangan Eh dia enggak Ini periksa Kamu punya handbag Taruh aja di handbag Dia enggak periksa Kalau kopir dia periksa Handbag enggak Mungkin dia periksa Betul enggak Iya betul Buat kamu aja Terus sekarang Antingnya mas ada Dijual Dijual sama ibuku Saya kan sayang ibuku Jadi pulang itu Anting-anting sayang Dikasih ibu Eh ibunya jual Digade Sama digade Sama digade Besar Masa Kayak imitasi ya Beno gede Enggak tahu itu Mungkin 7 gram Atau 8 gram Berata Bagus ada Mata-matanya itu Dijual sama ibu Biar sudah Kenangannya udah gak ada ya Udah gak ada Apa Oke Habis itu 6 tahun Finish 6 tahun Ganti majikan lagi Yang baik itu 6 tahun Yang 6 tahun Yang baik Bukan Yang Yang serumah 9 Bukan Itu satu aja Tapi Tapi ini Tataiku Mahfan banget Tapi keluarganya itu Semua baik Sama saya Begitu Biarpun kerja capek Dihargai Dikasih Anting itu Senang lah Itu Gimana Itu satu Penghargaan Yang mereka kasih Jadi saya Itu senang Juga Bukan Barangnya Tapi Ya Penghargaan Dihargai 6 tahun Finish Kerja nyaman Gak ada Halangan Ya Habis itu Ganti lagi Ganti lagi Yang Yang itu Jaga anak Aduh itu Anak nakal Sekali Aduh saya Selalu dipukul Sampai biru-biru Lagi Anaknya Cowok Saya ketemu Majikan Itu Saya senang Banget Karena saya Lihat itu Anaknya Ganteng Banget Yang Laki itu Ganteng Kayak Anak Bule Yang Perempuan Cantik Kayak Anak Bule Saya Lihat Gemes Saya Pengen Jaga Terus Majikan Saya Senyum Baik Gitu Loh Saya Suka Sudah Senang Dapat Majikan Semua orang Juga Bisa Kelur Angin Baik Ternyata Majikan Saya Itu Maafan Yang Perempuan Maafan Itu Direktur Stres Kalau Pulang Kerja Saya Dimarahin Habis Habisan Hujan Gak ada hujan Gak ada angin Dia Itu pintu rumahnya Ini Pake Sidik jari Kalau Sidik jarinya Sudah Dipintu Pintunya Juh Buka Saya Sudah Dimarahin Anaknya Saya Mukul Saya Tapi Bertahan Sampai Berapa Lama Sampai Finish Sampai Nambah Nambah Enggak Suruh Nama Nga Mau Dia Tambah Saya Tambah Gaji Dia Selalu Hargai Saya Juga Tapi Dia Enggak Dia Ajar Anaknya Itu Kurang Ajar Sampai Membantu Biar Ajar Saya Dipukul Saya Selalu Dipukul Sakit Saya Main Otak Sini Sini Kita Pukul Saya Di NTT Kalau Pukul Orang Jatuh Di bawah Sini Maju Saya Bikin Begini Jadi Takutan Saya Oh Enggak Saya Enggak Pukul Sama Kamu Cuman Senggol Aja Gitu Saya Gitu Mereka Punya CCTV Tapi Orang Biar Biar Aja Mukul Mukul Sampai Dibiar Dibiar Itu Dia Udah Sebelan Tahun Saya Pikir Aduh Kalau Sepuluh Tahun Anak Baki Lagi Nanti Saya Dipukul Seperti Apa Berhenti Ada Diseret Kadang Itu Jalan Di Foter Seel Itu Banyak Orang Kalau Sore Sore Itu Banyak Orang Harus Pegangan Tangan Kalau Enggak Dia Kabur Lari Saya Nggak Tahu Dia Ilang Sudah Saya Dimarain Saya Pegang Tangannya Saya Diputar Putar Sakit Banget Anah Ini Sakit Putar Terus Saya Bila Jangan Putar Tangan Saya Sakit Nanti Jalan Jalan Lagi Tangan Saya Diputar Putar Sampai Sakit Tangan Saya Itu Anak Laki Habis Habis Itu Finish Kontra Nanti Lagi Dia Bila Aduh Kamu Jangan Pergi Saya Suka Kamu Saya Nggak Suka Kamu Nakal Sampai Nangis Nangis Di Bahu Saya Sering Mukul Saya Sakit Takut Sampai Kamu Nangis Kamu Jangan Pergi Saya Suka Kamu Berhasil Sampai Menderita Sampai Finish Akhirnya Nggak apa-apa Yang penting Mereka Udah Tau Kita CC-CC Itu Baik Jagain Mereka Walaupun Mereka Kayak Gitu Biar Mereka Juga Tau CC-CC Baik Perjuangannya Sangat Luar Biasanya Teman-teman Ini Baru Tiga Kontra Baru Tiga Majikan Ya Baru Tiga Majikan Perjuangannya Seperti Itu Gak Gampang Ya Enggak Untuk Membesarkan Anak 6 7 Ini Bukan Ini Yang Ketiga Mana Ini Yang Sekarang Yang Terakhir Ini Yang Terakhir Ketujuh Ketujuh Ya Ketujuh Ini Kalau Diceritain Sampai Besok Sampai Besok Tidak Semua Orang Baik Ketujuh Jadi Harus Happy Punya Angan Enggak Kepengen Jadi Dadai Enggak Tau Ya Saya Enggak Punya Amin Sudah Mudah Jadi Dadai Yang Baik Ya Kalau Ngomong Adang Masuk Semua Oh Iya Amin Ini Tiga Majikan Ya Teman-teman Ceritanya Cukup Sampai Disini Aja Karena Kita Mau Pamit Pulang Karena Udah Sore Masih Ada Janji Lagi Dengan Teman-teman Yang Dikos WP Terima kasih Untuk Mbaknya Yang sudah Berbagi Sehat Selalu Mudah-mudahan Majikannya Yang terakhir Ini Baik Terus Cocok Sampai Selalu Sehat Selalu 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 Dimudahkan Rezekinya Terima kasih Terima kasih Bawa traktirannya Mumpung Saya lagi Free hari ini Mbak Ya Oke Selan Sangat Untuk Teman-teman Yang Sudah Setia Mendengarkan Di Channel Youtube Saya Selalu Dan Berkah Barokah See you In the next Video Bye 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 Tolong Mbak Bye 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 Terima kasih.